Pemirsa, tonjolkan bakat dan talenta anak Toraja serta UMKM, John Rende Mamontan, anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, menggelar Festival Seni Rupa dan Kria yang diselenggarakan di Tamuan Mali, Sabtu 20 Mei 2023. Berikut selengkapnya, wawancara John Rende Mamontan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, saat diwawancarai di Gedung Tamuan Mali Kota Makale, Kabupaten Tanah Toraja Sulawesi Selatan. Hari ini kami telah melaksanakan kegiatan Ria dan Festival Seni Rupa, sekaligus juga perlombaan paduan suara tingkat SMA dan seni lukis daripada anak TK, SD, SMP, dan SMA. Nah, kegunaan daripada ini adalah bahagian daripada bagaimana kita menumbuhkan kreativitas daripada anak-anak kita, sehingga mereka mampu berinovasi untuk dia mempersembahkan dari Toraja ke Indonesia. Nah, kegiatan ini sendiri bahagian daripada program kerja daripada saya sebagai anggota DPR Provinsi, di mana di tahun ini sendiri ada empat event besar yang saya akan laksanakan. Yang pertama kemarin itu adalah Festival Layang-Layang, yang kedua ini Festival Seni Rupa dan Kria, yang ketiga nanti adalah tanggal 6 sampai tanggal 8 Juli, itu adalah Festival Terajakan Napal, yang nantinya akan dimeriakan oleh salah satu grup yang ternama di Indonesia itu Kota. Dan bulan 9 nanti itu kami akan membuat sebuah festival pada seorang internasional itu sendiri. Nah, khusus hari ini kita sudah lihat bersama-sama bahwa ada beberapa pihak UAMKM dan IAMKM itu sendiri untuk kita dorong, kita bangkitkan semangatnya mereka, karena mereka ini adalah pahlawan-pahlawan daripada bagaimana kita mampu mendorong Toraja ini sebagai daerah tujuan wisata. Nah, karena IAMKM dan UAMKM itu sendiri adalah bagaimana mereka merangsang dan mengenali daripada kemampuan-kemampuan yang mereka miliki ini sendiri, sehingga mereka ada tingkat kepercayaan. Dari kepercayaan ini adalah akan kita jadikan secukur mendicung unggulan ke depan. Nah, inilah karena memang kita mengatakan bahwa Toraja ini akan kita kembangkan sebagai daerah tujuan wisata. Nah, untuk mengembangkan daerah tujuan wisata, baik dari segi adat, budaya, sejarah, alam, dan iklim, dan letak strategis itu sendiri, maka IAMKM ini sendiri, UAMKM ini sendiri adalah bahagian daripada hujung tombak dalam pengembangan perusahaan tenaga ini sendiri. Sehingga dari UAMKM ini dan IAMKM ini sendiri akan mampu untuk bagaimana meningkatkan ekonomi-ekonomi kreatif daripada masyarakat yang ada di sekitar sini. Nah, dari meningkatkan ekonomi kreatif itu sendiri, otomatis akan meningkatkan pendapatan asli daerah ke depan apabila ini sudah menjadi suatu pemerintah unggulan ke depan. Nah, ini yang kita harapkan bersama-sama. Sehingga kegiatan semacam ini, kami dari tingkat provinsi maupun kaupaten, kita berkolaborasi. Karena kaupaten ini adalah pemilik hak wilayahnya itu sendiri dan pemerintah menurunkan suatu kebijakan lewat dana aspirasi saya. Sehingga, karena memang saya secara pribadi, empat unggulan program saya yang saya tonjolkan dalam selama saya yang goca DPR. Yang pertama adalah pembangunan infrastruktur yang sebenarnya berjalan, yang mungkin Bapak Ibu dan Tata sekalian sudah ditahui. Yang kedua adalah bantuan-bantuan rumah ibadah baik masjid dan gereja-gereja yang ada di Tanah Teraja maupun Teraja Utara. Yang ketiga adalah pengembangan parawisata yaitu perataan kawasan-kawasan parawisata yang sebentar berjalan juga. Yang ketiga adalah bermanamang mengangkat semangat daripada anak-anak muda yang dilihat daripada bermanam kreativitasnya mereka, inovasinya mereka untuk menjadikan suatu kekuatan besar untuk pengembangan parawisata ini. Ini yang kita akan lakukan dan puji Tuhan hari ini seperti yang kita sudah ketahui bahwa peserta yang sangat agresias untuk mendukung dan mengambil bahagian dalam program yang kami laksanakan hari ini. Ya memang yang kita lebih tonjolkan di sini adalah bagaimana anak-anak kita ini mengenali bakatnya mereka, talenta yang Tuhan telah berikan kepada mereka untuk mereka tampilkan sesuai dengan bakat-bakat mereka. Misalnya dari badan suara, dari melukis, maupun dari hal pengrajin maupun UMKM itu sendiri. Nah dari ini kita akan memberikan reward kepada mereka dan juga kita memberikan satu penghargaan. Yang kita harapkan ke depan bahwa yang mempunyai satu prestasi-prestasi ini sendiri, jangan mereka dibiarkan tinggal begitu saja. Tetapi bagaimana kita dari pemerintah mampu untuk membina mereka, membantu mereka supaya bakat-bakat yang mereka memiliki ini sendiri akan semakin maju. Sehingga dari bakat ini akan menjadikan suatu role model untuk pribadinya mereka dan untuk meningkatkan bagaimana supaya ini merupakan satu income-nya mereka ke depan.